kemudian kita buka ayat yang kedua sampai kemudian kamu masuk ke lubang kuburan artinya orang itu tidak akan pernah berhenti cinta sama dunia secara berlebihan kecuali sampai akhirnya ketemu kuburan makanya kalau sudah ketemu kuburan tidak ingin lagi dunia kan ada tidak orang angan-angannya di kuburan saya ingin punya istana di pinggir pantai sudah tidak ada saya ingin punya handphone yang terbaru sudah tidak ada kenapa? karena akhirat itu karena sesungguhnya kuburan itu memutuskan tali kesenangan kita kepada dunia seluruh bayangan orang kalau sudah di kubur itu tidak mu'min, tidak kafer itu sama ingin beramal solih itu kata Allah SWT pingin untuk kemudian beramal solih pingin sholat dua rekaat, pingin sedekah itu semua bayangannya kenapa? kalau orang sudah ketemu sumpal dengan tanah kata Nabi orang kalau sudah tersumpal tanah sudah baru berhenti itu kecintanya sama dunia terus sudah berhenti dia insyaAllah ngemahamin ini kadang-kadang susah dalam hidup dia kita harus jatuh bangun untuk memahami kalau sudah kesumpal tanah tutup, tutup baru berhenti dia dan aku pengen lagi urusan dunia itu cuma masalahnya kita ini hatinya lalik kadang-kadang nunggu ke sumpal tanah baru sadar waliyatubillah makanya kemudian Allah menyampaikan Allah kemudian menyampaikan kamu akan mengetahui kok kamu akan mengetahui pasti kamu akan mengetahui itu sampai diulang lagi oleh Allah semua kalla sawfata lamun diulang lagi kamu pasti akan mengetahui semua dunia kumpul akhirnya tidak ada harganya kamu pasti tahu Allah sampai mengatahkan yaitu adalah kalla sawfata lamun semua kalla sawfata lamun dua kali ibu ditambah lagi ayat yang berikutnya kalla lo ta'lamuna ilmali yakin bahkan betul-betul kamu akan tahu sampai Allah mengatakan ini untuk kita yang masih lalai sama at-takasur tadi yang masih pengen wah gitu Allah mengingatkan kalla sawfata lamun semua kalla sawfata lamun kamu nanti akan mengetahui kalau sudah kesumpal kalau sudah ketemu kuburan baru akan kamu tahu ya Allah dunia cuma gitu wajar sama dengan kita kalau sudah tahu ketika sudah gede permainan kita di waktu kecil itu menjadi tidak penting ya itu tidak dulu apa yang paling penting kalau kita kecil dulu kalau kita kecil itu yang paling penting ya mainan kita kalau saya dulu kelereng sama layang-layang sampai rela kita itu kalau liburan dari pagi sampai malam itu sampai sore itu sampai hitam kulit kita hanya ngejar layang-layang yang harganya seratus perak hanya untuk kemudian itu loh kelereng itu loh dapat puluh uh semeneng bawa pulang gitu sekarang kita kalau melihat layang-layang dan kelereng kita berharga atau tidak berharga Masya Allah dari pagi sampai sore cuma kelereng doang akhirnya kita tahu bu itu perumpamaan sama nanti kalau sudah di akhirat orang itu baru tahu loh dunia cuma gitu aja dan akhirnya apa kita mempertanggungjawabkan semuanya itu makanya dunia dan syaitan itu berkolaborasi duet maut nah itu dunia sama syaitan itu duet serigala brutal ya itu adalah dunia dengan syaitan maka kamu betul-betul akan melihat apa yang kamu berbuat dan kamu akan betul-betul menyaksikan dan kamu betul-betul akan melihat semuanya itu betul-betul kamu akan dipertanggungjawabkan atas harta yang kamu dapatkan nanti insya Allah tiga ayat yang terakhir nanti kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya insya Allah ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini selamat menikmati